Pagi, ya di hadapan kita terlihat keraton Kesultanan Terate, Terate, Ternate merupakan Kesultanan Islam tertua di Indonesia. Cuman kalau kita lihat kondisi lingkungan keraton secara keseluruhan, menurut saya sangat memprihatinkan karena kurang perhatian dari pemerintah daerah atau entah siapa yang bertanggung jawab untuk melestarikan keraton seperti ini. Kita lihat rumput-rumputnya, masih banyak yang tidak terawat, padahal ini merupakan aset, merupakan situs perubah kala bisa dibilang seperti itu, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa Kesultanan Terate dahulu pernah berjaya. Dia menguasai daerah Maluku Utara sampai dengan Maluku, sampai dengan Raja Ampat, daerah Kepala Burung di Papua, bahkan sampai ke Sulawesi Utara, ke Gorontalo dan Filipina bagian selatan. Tapi secara keseluruhan, kurang perhatian, padahal bisa dikemas sedemikian rupa untuk menjadikan ini suatu obyek wisata yang bisa jadi andalan di kota Ternate. Oke, kita lihat lebih dekat, kondisi keraton, kondisi keraton yang ada sekarang, banyak cat yang terkelupas, kurang perawatan, Rumput-rumput tidak terurus, tidak dirawat dengan baik. Semoga pemerintah daerah Ternate bisa memberikan perhatian lebih. Gunung yang terlihat di sana, Kepulauan Tidore, di balik ini ada Gunung Gamalama yang tidak terlihat. Ini ada Pak Markus, Pak Yan, bagaimana Pak kesan-pesannya di mengunjungi Kesultanan Ternate ini? Jadi kelihatannya ini, bangunan-bangunan sejarah ini kurang diperhatikan oleh kondisi tempat, terutama oleh kondisi yang berhubungan dengan pariwisata. Dilihat rumput-rumput, kurang terlihara, kalau terlihara itu bagus mungkin. Sekarang lihat Pak Yan juga. Atau sarannya, jangan pakai mekanis seperti ini. Ini harus ada sapi yang diabur di sini, supaya rumput tidak terlalu tinggi. Sepi ya, mungkin. Mal lebih. Salah, ini kalah sama yang baru-baru seperti Palajawa, pantai-pantai. Padahal ini sejarah Islam, sejarah Islam ketua di Nusantara ini kan otomatis kita jadi ada cerita buat anak cucu kita. Insya Allah, Insya Allah. Jadi mungkin, mungkin nanti ini di-upload ke Youtube, di-mention ke pemerintah daerah atau dinas pariwisata di wilayah Ternate ya Pak ya? Betul, betul. Ya semoga bisa jadi perhatian khusus Pak. Betul, betul. Oke lah, itu Saswit TV. Kedatuan Sultan Ternate di Rehab tahun anggaran 789, selasih 881 di Remskan 82. Waktu itu, Menterinya Daud Yusuf sampai sekarang belum ada perbaikan lagi sepertinya. Kita coba lihat, mengintip ke dalam. Kita coba lihat, mengintip ke dalam.